Intro Barang bukti sabu-sabu seberat 17 kg diamankan dari tangan pengedar Muhammad Ansar alias MA dan Aulia Rahman alias AR di kawasan Glogor, Carik, dan Pasar Selatan. Ini merupakan barang bukti terbanyak yang pernah ditangkap di Bali oleh jajaran Poresta dan Pasar. Penangkapan dua pengedar itu berawal dari informasi adanya transaksi sabu di seputaran Glogor, Carik, dan Pasar Selatan, Sabtu 19 Februari malam. Sehingga jajaran satres narkoba Poresta dan Pasar menurunkan personil untuk melakukan penelusuran. Di kawasan itu petugas mendapati dua orang pelaku sedang bertransaksi tanpa buang waktu kedua pengedar ini dibekuk di lokasi. Saat digeledah ditemukan 30 gram sabu-sabu, kemudian petugas menggiring tersangka ke kos mereka. Di kamar dua pengedar ini petugas menemukan lima bungkus kemasan teh Cina yang didalamnya berisi sabu. Narkoba dengan sat metamvetamina ini juga ditemukan dalam puluhan plastik klip besar. Saat ditotal, berat sabu keseluruhan mencapai 17 kg. Selain itu, polisi juga menemukan puluhan gram kokain hingga ratusan butir pil serta serbuk berwarna kuning yang disinyalir sebagai ekstasi. Dikonfirmasi soal penangkapan ini, Kaporesta dan Pasar AKBP Bambang Yugo Pamungkas mengaku tengah melakukan pendalaman. Tim Bali Ekspres melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!